18. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra. Usaha yang besarnya dihitung. 19. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha karena telah berhasil mencapai target penjualan atau kondisi. Tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan perusahaan. Terima kasih telah menonton! Mengenai kode etik, mulai dari pengertian kode etik di perusahaan. Kode Etik Perusahaan PT. Milagros Indonesia Megah 1. PT. Milagros Indonesia Megah MIM adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Barang dengan sistem penjualan langsung yang beralamat di Pascal Hyper, Square Blok F8 F10 Pasir Kaliki Bandung Jawa Barat Telepon 022-87803653 022-87803655 2. Penjualan langsung adalah sebuah metode penjualan barang-barang penjualan langsung. Tertentu secara langsung melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra sahai yang bekerja atas dasar komisi. Bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar eceran tetap. 3. Mitra Usaha adalah mitra mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan atau bonus atas penjualan. 4. Produk atau barang adalah barang yang diperdagangkan oleh perusahaan untuk dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. 5. Program Pemasaran Marketing Plan adalah program perusahaan dalam memasarkan barang atau produk perusahaan yang akan dilaksanakan dan dikembangkan oleh mitra usaha melalui jaringan pemasaran dengan bentuk pemasaran satu tingkat atau pemasaran multi-tingkat. Program Pemasaran ini selanjutnya dikenal dengan nama Milagros Customer Referral Program, Milagros CRP. 6. Kode Etik adalah tatanan atau perangkat aturan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman yang diperuntukkan bagi semua mitra usaha dalam menjalankan kegiatan pemasarannya. 7. Hak Usaha adalah izin yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha untuk menikmati manfaat ekonomi dari kegiatan pemasaran perusahaan. 8. Kartu Hak Usaha adalah tanda pengenal yang sekaligus berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak usaha yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha bahwa mitra usaha tersebut telah tercatat secara resmi sebagai pemegang hak usaha. 9. Calon mitra usaha adalah perseorangan yang belum memiliki hak usaha. 10. Sponsor adalah mitra usaha yang memperkenalkan dan mereferensikan program pemasaran kepada calon mitra usaha yang kemudian secara resmi menjadi mitra usaha. 11. Adalah semua mitra usaha yang menjalankan hak organisasi hak usaha dan berada dalam organisasi mitra usaha yang bersangkutan. 12. Aplin adalah garis sponsorisasi dari mitra usaha yang bersangkutan ke atas. 13. Downline adalah garis sponsorisasi dari mitra usaha yang bersangkutan ke bawah. 14. Rekening Bank adalah nomor rekening bank milik mitra usaha yang harus dicantumkan, disebutkan di dalam formulir pendaftaran dan akan dipergunakan sebagai sarana pembayaran bonus. 15. Formulir pendaftaran mitra usaha adalah lembar yang tersedia secara online yang disediakan oleh perusahaan yang harus diisi secara lengkap dan benar oleh calon mitra usaha sebagai pengajuan permohonan untuk menjadi mitra usaha. 16. Starter Kit adalah paket panduan perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mitra usaha yang berisi skema kompensasi, kode etik, formulir pendaftaran, katalog barang, daftar harga, company profil dan voucher pelatihan dan seminar. 17. Garis sponsorisasi adalah urutan naik terdiri dari mitra usaha, sponsor, atau sponsor atau aplinnya lagi dan seterusnya. 18. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra. Usaha yang besarnya dihitung berdasarkan hasil kerja nyata, sesuai volume atau nilai hasil penjualan produk baik secara pribadi maupun jaringannya. 19. Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha karena telah berhasil mencapai target penjualan atau kondisi tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan perusahaan. 20. Reward adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi reward yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha yang biasanya diberikan dalam bentuk material dan atau ucapan. 21. Aktivasi adalah proses pendaftaran mitra usaha baru ke dalam sistem database user ID perusahaan hingga mendapatkan baru. 22. Kartu Aktivasi adalah kartu yang diterima oleh mitra usaha sebagai kompensasi atas pembelanjaan atau pembelian produk-produk perusahaan untuk keperluan pendaftaran mitra usaha baru yang nantinya akan menjadi bagian bonus yang diterima oleh mitra usaha. 23. Repet Order, RO adalah pembelanjaan atau pembelian ulang produk-produk perusahaan yang dilakukan oleh mitra usaha. 24. Kartu Produk KP adalah kartu yang diterima oleh mitra usaha sebagai kompensasi atas pembelanjaan atau pembelian produk-produk perusahaan yang nantinya akan menjadi bagian bonus yang diterima oleh mitra usaha. 25. Mobile Counter atau Stockist adalah mitra usaha yang telah memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh perusahaan untuk menjadi agen atau mitra. Kerja perusahaan untuk menyediakan, mendistribusikan, menjual produk perusahaan yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan mitra usaha baru dan mitra usaha lainnya yang berada di dalam ataupun di luar. Kelompok atau Organisasi Mitra Usaha yang Bersangkutan 26. Pewaris atau Ahli Waris adalah anak, istri atau ahli waris lainnya dari mitra usaha yang memiliki hak waris mitra usaha tersebut jika yang bersangkutan meninggal dunia. 27. Cooling off periode adalah masa untuk berfikir 10-10 hari bagi seorang mitra usaha yang telah teregistrasi dengan membeli paket, panduan, starter kit, untuk memilih apakah melanjutkan keanggotaannya atau tidak melanjutkan. 28. Buyback Guarante adalah jaminan pembelian kembali produk yang telah dibeli oleh mitra usaha jika mitra usaha diberhentikan oleh PT Milagros Indonesia Megah MIM atau Mengundurkan Diri Menjadi Mitra Usaha 29. Satisfaction Guarante adalah jaminan kepuasan pembelian barang terhadap kualitas barang yang dikeluarkan oleh perusahaan. 30. Passive income adalah pendapatan yang mitra usaha dapatkan atas suatu kegiatan, namun mitra usaha tidak aktif dalam kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. 31. Passive ladder adalah pendapatan yang ladder dapatkan atas suatu kegiatan penjualan langsung, namun ladder tersebut tidak aktif dalam kegiatan tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Bab 2 Untuk kode etik bab 2, tunggu tayangan berikutnya ya, salam sehat dan sukses selalu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax